Ketika menurunkan harga, tersebut cenderung mengalami penurunan harga, seperti bawang merah, bawang putih, beras, dan telur. Pemendak pun menilai bahwa stok bahan pokok di wilayah setempat cukup terjaga dengan harga pangan yang juga terpantau stabil. Dijumpai pada kesempatan yang sama, penjabat wali kota Tarakan Bustan menyebut, Pemkot telah mengupayakan kepada Pelindo agar bongkar muat peti kemas lebih mengutamakan bahan pokok untuk masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menekan kenaikan harga bahan pokok akibat keterlambatan pendistribusian logistik. Terus pantau, tim kita, kita lakukan intervensi. Berkaitan dengan bahan pokok penting, ditemukan intervensi di masalah keterjangkauan harga, tapi juga di level distribusi. Distribusi kemarin kita di pelabuhan juga kita pastikan, ya untuk bahan pokok penting dan bahan bongkar diutamakan. Saya minta kepada Pelindo, SOP minta untuk bahan pokok penting dan bahan bongkar diutamakan terlebih dahulu bongkar. Jadi kita selalu menjaga ketersediaan bahan. Kedepannya, Pemkot Tarakan juga akan mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan dalam hal revitalisasi pasar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.